Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Henry Rivaldo. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang APSI menggunakan mind map. APSI atau Analisa dan Perencangan Sistem Informasi. Ada penggambaran diantaranya adalah intro atau pembukaan. Intro dapat dibagikan menjadi lima, yaitu pendahuluan, dampak teknologi informasi, memahami bisnis, alat, dan metode. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dapat diartikan sebagai pengurahan dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Selanjutnya teknologi dan informasi. Selanjutnya memahami bisnis. Di antaranya pemodelan proses bisnis, profil bisnis, model bisnis, dan jenis perusahaan baru. Selanjutnya yaitu alat. Alat diantaranya pemodelan, prototyping, dan alat teknis sistem berbantuan komputer. Dan yang terakhir metode. Di antaranya analisis terstruktur, analisis berorientasi objek, metode agni, metode pengembangan lainnya, dan perusahaan pengembangan sistem. Garam-baram apsi yang lain di antaranya kasus bisnis. Kasus bisnis ada bagiannya, ada empat bagian, yaitu proyek, pinjauan evaluasi pelayatan, prioritas, dan perencanaan atau keranaan sekerja. Yang pertama yaitu proyek. Adalah proyek yang berhubungan dengan perangkat lunak atau sistem infuasi dalam suatu sistem komputer. Yang kedua, tinjauan dan evaluasi kelayakan. Permintaan sistem harus melewati beberapa tes yang disebut selesai kelayakan untuk melihat apakah layak untuk dilanjutkan. Beberapa kelayakan itu yaitu kelayakan operasional, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan jawab kelayakan. Mengevalusi kelayakan merupakan suatu usaha untuk mengetahui setiap mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek SI. Yang ketiga, prioritas. Yaitu menetapkan mana duluan yang akan dikerjakan atau yang paling penting untuk dipikirkan dan didiskusikan. Yang terakhir, perencanaan atau kerangka kerja. Perencanaan yaitu merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbagai sis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Gambaran selanjutnya dari Apsi, kita akan menggunakan dengan SDLC, yaitu plan, analisis, desain arsitektur, dan implementation. Yang pertama, plan. Yaitu yang akan merencanakan sebelum melakukan sesuatu, sebelum membuat sistem tersebut, kita harus direncanakan. Yang kedua, analisis. Antaranya ada tiga, pesyaratan pemodelan, pemodelan objek, data dan proses pemodelan. Yang terakhir, desain arsitektur, dan implementation. Ada bagiannya, yaitu empat, diantaranya data journey, data desain, UI desain, dan sistem development. Selanjutnya, analisis. Ada pun gambaran analisis, diantaranya persyaratan pemodelan. Ada tiga macam, yaitu metode teknik, alat dan teknik, pertumbuhan biaya, dan manfaat. Metode dan teknik, ada pun cabangnya, yaitu ada tiga, yaitu JAD, RAD, dan Agree Method. JAD, atau Joint Application Development, adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan anggota tim proyek, pengguna, dan manajemen yang bekerjasama untuk mengidentifikasi kompetensi sistem. Selanjutnya, RAD, Rapid Application Development, adalah proses pengembangan perangkat lunak berdasarkan prototyping tanpa perencanaan khusus. Dan terakhir, Agree Method. Adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. yang kedua, alat dan teknik, dan terakhir, pertumbuhan biaya, dan manfaat. Ada pun, ada dua dalam pertumbuhan biaya dan manfaat, diantaranya skalabilitas dan TCO, atau Total Cost Owner. Gambaran selanjutnya dari analisis, yaitu pemodelan objek. Ada pun diantaranya, ada tiga, diantaranya analisis berorientasi objek. Adalah pendekatan yang melihat sistem dari sudut pandang objek itu sendiri sebagai fungsi dan berinteraksi. Yang terakhir, yang kedua, ada UML. Adalah metode di dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Dan yang terakhir, mengatur objek model. Gambaran terakhir dari analisis, yaitu proses dan data pemodelan. Ada, diantaranya ada lima, yaitu diagram aliran data, yaitu dibuat untuk membantu membuat perancangan perangkat lunak untuk kebutuhan personal bisnis maupun organisasi. Yang kedua, membuat DFD. Yang ketiga, kamus data, yaitu gudang pusat informasi tentang data sistem. Yang keempat, alat dan deskripsi, proses. Dan yang terakhir, model logis dan model fisik. Gambaran apsi yang terakhir, yaitu design, architecture, dan implementation. Di antaranya, ada empat, yaitu data journey, data design, system development, dan UN design. Yang pertama, kita akan, yang pertama, data design. Yaitu, aktivitas pertama, atau beberapa sering mengatakan yang terpenting, dari empat aktivitas desain yang dilakukan selama rekayasa perangkat lunak. ada pun data design ini, bagian-bagian data design itu, ada lima, yaitu, konsep design data. Di BMS, diagram hubungan entitas, integritas referensial, dan terakhir, data. yang kedua, yaitu UI design. Yaitu, adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak, atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. ada pun UI design, diantaranya ada tiga, ada empat, sorry, yaitu, place user in control. Adalah, yang mengontrol sistem, bukan sebaliknya, paduan dalam, membuat swastu rencangan antarmuka, untuk suatu aplikasi. Contoh, berusaha keras, memenuhi, kegunaan universal, menawarkan umpan balik, dialog design untuk menghasilkan penutupan, mencegah kesalahan, memungkinkan perbaikan tindakan yang mudah menjaga pengguna yang terkendali, mengurangi beban memori jangka pendek. Yang kedua, choose the user memory load. User tidak harus meningkatkan apa yang harus dilakukan. yang ketiga, make the interface consistent, yaitu, harus consistent, misalnya, warna, resolusi, ukuran, dan tata letak. Dan yang terakhir, yaitu, UI, designer yang fokus ke tampilan sistem, yaitu tadi ya, yang membuat desainernya, yang design sistemnya. Kemudian UX atau user experience, yaitu, yang fokus keperasaan atau pengalaman pengguna ketika menggunakan sistem. Maksudnya itu first time dalam menggunakan sistem tersebut. Dan terakhir, yaitu CX atau customer experience, yaitu, resepsi menyeluruh dari pelanggan tentang pengalaman mereka terkait suatu sistem. Selanjutnya, gambaran design architecture dan implementation, yaitu data journey atau architecture. yang dentaranya ada empat, yaitu file adalah identifitas dari data yang disimpan dalam berkas sistem yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna. Dari file, dari kumpulan file akan terkumpul menjadi database, yaitu kumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Sudah kita kumpul dari database, selanjutnya ke data mining, yaitu proses penambahan informasi penting dari satu data. Dan sudah kita laksanakan data mining, yang terakhir yaitu big data, yaitu istilah untuk mengambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang membanjiri bisnis hari-hari. Gambaran yang terakhir yaitu system development atau implementation. Ada pembagian, bagi-bagian yaitu ada enam, yaitu pengembangan aplikasi. Metode agli, pengkodean, menguji sistem, persetujuan manajemen, dan yang terakhir, pelantikan. Sekian dari sedikit materi dari Apsi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.